Dinamainya pun dengan Safi Ebol, pokoknya tinggal kasih tambahan bola aja, udah jadi taktik ya kan MU dilatih tenhag jadinya tenhag bol, bahkan kalaupun Justin Bledway jadi pelatih tinggal tambahin bola aja di belakang Jadi coach abal-abol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John Tunggang Bajar Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mencerita sikit soal performa Barcelona yang sangat mengerikan Hingga membuat Madrid dan Bayern mucen kocar kacir Penasarin? Mari kita bahas Barcelona telah melaksanakan 6 pertandingan resmi, yakni 5 laga di Liga Sepanyol dan 1 di Liga Champion Di Liga Sepanyol, Barcelona sudah mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil seri Menciptakan 15 gol dan baru sekali kebobolan Apa tak ngeri-ngeri sedap ya kan? Mungkin Real Madrid sekarang udah sembunyi di kolong meja, tak maunya ketemu Barcelona Di UCL, baru pertandingan pertama mereka sudah cetak 5 gol Bayern mucen pun kayaknya udah kayak undur-undur, menyesal mereka satu grup sama Barcelona ya kan? Biar ku jelaskan secara detail seberapa mengerikannya skuad asuhan Safi ini Yang terbaru, Barcelona kembali menunjukkan keganasannya Kali ini yang menjadi korbannya adalah Kadis Bermain dalam laga lanjutan La Liga di Estadio Nova Marandila Sabtu 10 September, Barcelona sukses melibat setuan rumah Pada babak pertama, Safi menurunkan skuad lapis kedua Walaupun nama-namanya masih mengerikan juga Ini yang membedakan Barcelona saat ini Skuad utama dan lapisnya sama-sama mengerikan Kalian bayangkan aja Dembele, Lewandowski, sama Ansu Fati ada di bench Tapi yang main masih sekelas Ferran Torres, Rapinya, dan Memphis Dipei Belum lagi lini tengah hingga belakang yang diisi banyak pemain dengan nama besar Bahkan kalau mau Barcelona bisa menurunkan dua skuad berbeda yang sama mengerikannya Melawan Kadis sebetulnya tantangan tersendiri untuk El Barca Sebab empat pertemuan terakhir Barcelona tak bisa sekalipun mencicipi kemenangan Bahkan musim lalu mereka harus kalah di game New Memang Kadis ini terkenal sadis sama Barcelona Tapi di babak pertama, meski Barcelona turun dengan pemain pelapis Nyatanya Kadis dikurung dan diserang habis-habisan Ferran Torres, Dembele, dan Rapinya silih berganti melakukan usaha mencetakul ke gawang Kadis Namun sayang, Dewi Kuan In belum berpihak pada El Barca Sebiji pun gol tak bisa mereka ciptakan di babak pertama Barulah di babak kedua, Diyong mampu memecah kebuntuan Calon pemain MU ini berhasil mencetak angka pertama untuk Barcelona Dan membuat permainan Barcelona lebih cair lagi Belum lagi pemain-pemain inti mereka satu persatu dimasukkan oleh Safi Robek Lewandowski, Dembele, dan Ansufati silih berganti dimasukkan untuk menebar ancaman ke gawang Kadis Safi makin tersenyum lebar ketika Lewandowski mampu menggandakan keunggulan Selepas itu, Lewandowski sebenarnya mampu menciptakan gol keduanya di laga itu Tapi dia lebih memilih memberikan asis kepada Ansufati Ini yang namanya naluri striker Dia tahu untuk meningkatkan presentase gol dalam suatu momen Tidak peduli siapa dan bagaimana gol yang akan dicetak Bedalah sama mantan striker mereka yang mulia Braithwaite Kalau bisa, gol kawannya pun direbutnya juga Dia kan satu sirkel sama Lord Copomating Nantilah kita bahas di konten berbeda kepindahan Lord Justin Braithwaite Kabarnya dia berjaya di klub barunya Barcelona menutup laga dengan kemenangan 4-0 Osman Edimbeli dari sisi kanan menusuk ke tengah Dan melepaskan tendangan keras dari luar kota penalti yang menjebol gawang Ladesma Laga ini juga diwarnai insiden meregangkan sehingga laga harus tertunda selama setengah jam Dari informanku yang berada di stadion Mengabarkan jika ada penonton yang mengalami masalah kesehatan Dan respectnya, baik pemain maupun tim medis dari kedua klub lekas-lekas memberikan pertolongan Respect layak, itulah harusnya indahnya sepak bola Nyawa tetap harus diutamakan Harusnya di Wakanda juga meniru hal-hal seperti ini Negara plus 82 itu sering kalinya kehilangan nyawa Gara-gara desak-desakan, tawuran antar supporter bahkan sweeping di jalan yang sama sekali tak ada gunanya Serius ya kan, kalau negara plus 82 itu mau maju Minimal jadilah dulu supporter yang punya nilai kemanusiaan Itu Balik lagi ke laga Kadis versus Barcelona Yang paling menonjol tentu sejarah Bet Lewandowski Yang kini telah mencetak 6 gol dari 5 laga La Liga yang dimainkan Catatan yang luar biasa ada di pemain 34 tahun tersebut Lewandowski kini memimpin daftar top skor La Liga hingga pekan kelima Lewandowski selalu mencetak gol pada 5 laga kompetitif terakhir Barcelona Total pemain asal Polandia itu mencetak 9 gol hanya dari 5 laga Pekan lalu Lewandowski mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Victoria Pleasant dan memimpin daftar top skor Liga Champion Kalau Manchester City punya Halan, Barcelona punya Lewandowski Nah sebaliknya IPL punya Nunes, La Liga punya Martin Bradwick Apakah mengemuk di awal musim ini bisa dilanjut secara konsisten sampai akhir musim tergantung Sapi'i lah meramu squad yang sudah sangat mewah ini Sapi'i punya gaya bermain yang berbeda walaupun tetap tak meninggalkan filosofi Tiki Taka Dinamainya pun dengan Sapi'i Ball Pokoknya tinggal kasih tambahan ball aja udah jadi taktik ya kan MU dilatih Ten Hag jadinya Ten Hag Ball Bahkan kalau pun Justin Bradwick jadi pelatih tinggal tambahin bola aja di belakang Jadi coach abal-abol Barcelona dibawah Sapi'i mengerikan lah Kalian bayangkan mereka udah cetak total 20 gol dari 5 laga Menggambarkan bagaimana tajamnya lini serang El Barca Dan mereka baru kebobolan 2 gol Menggambarkan kuatnya benteng pertahanan squad Katalan Kombinasi yang tentunya bikin Real Madrid ketar-ketir Bayer muncen berak di celana Hingga fansnya pun berharap bisa sikstapel Slow dulu lah ya kan Jangan tiba-tiba setelah puasa mau langsung sikstapel Sundahnya buka dulu pake yang manis-manis dan ringan Kekko Padilri dan tropi Johan Gemper Pesan yang bisa kita ambil adalah Selayaknya Barcelona musim lalu yang puasa gelar dan terturu Tapi musim ini datang dengan kekuatan besar dan harapan Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Itu aku John see you next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh